Kemudian, Yesus menceritakan perumpamaan yang lain lagi. Kata Yesus, Kerajaan Allah itu seperti seorang petani yang menanam benih gandum yang baik di ladangnya. Tetapi ketika orang-orang sedang tidur, datanglah musuh petani itu. Musuh itu menanam lalang di antara benih gandum itu, lalu ia pergi. Gandum itu tumbuh menjadi besar dan mulai berbuah bersamaan dengan lalang-lalang itu. Para pekerja ladang datang dan berkata, Tuhan, engkau telah menanamkan benih yang baik. Dari manakah ilalang itu datang? Petani itu menjawab musuhlah yang menanam lalang itu. Hamba lain bertanya lagi, Engkau menyuruh kami mencabut semua ilalang itu. Tidak, jawab petani. Karena jika kamu mencabut ilalangnya, mungkin gandumnya akan tercabut juga. Biarkanlah gandum dan ilalang itu tumbuh bersama-sama. Pada saat panen nanti, aku akan berkata, Kumpulkan ilalangnya lebih dulu, kemudian ikat dan lalu bakar. Sesudah itu, kumpulkan gandumnya dan simpan di gudangku.